Dan sekarang ketika Golkar perolehan suaranya naik cukup signifikan di Pilek 2024 Bahkan mereka pun tidak mau mengakui efek Jokowi Jadi Jokowi efek ini nampaknya kalau ingin dibuktikan ada tidaknya Itu mungkin Pak Jokowi harus langsung memimpin sebagai ketum partai Atau bikin partai baru yang kemudian disebut sebagai partainya Jokowi Selamat malam semuanya Cerita Presiden Jokowi dengan partai Golkar dalam beberapa minggu terakhir ini Itu naik turun gitu Kadang-kadang rame sekali pemberitaannya di media gitu ya Elit-elit partai Golkar berkomentar, kompak berkomentar Tapi tiba-tiba hilang gitu aja Tiba-tiba kayak nggak pernah ada apa-apa gitu ya Semua solid kepada Erlangga gitu Dan setelah hilang tiba-tiba hari ini muncul lagi pemberitaan-pemberitaan itu gitu ya Bahwa soal kans atau peluang Pak Jokowi jadi ketum partai Atau Gibran sebagai wapres jadi ketum partai Itu muncul lagi cerita-cerita itu Tapi dari pernyataan beberapa elit partai Golkar Ini memang terbelah gitu ya Ada yang kayaknya mendukung Pak Jokowi Ada yang tidak sama sekali Bahkan pernyataan-pernyataan beberapa elit Kalau kita perhatikan itu cenderung melecehkan gitu Seperti ada yang bilang bahwa ya Pak Jokowi Kalau mau masuk kepada partai Golkar silahkan gitu ya Tapi ya bertahap, berproses sebagai kader dan sebagainya Ini bagi saya penghinaan gitu Karena bagaimanapun Pak Jokowi kan presiden gitu Masa iya kalau masuk kepada partai Golkar Harus bertahap atau harus berproses dari bawah sih Sementara Ritwan Kamil yang hanya sebagai gubernur Jawa Barat Itu bisa langsung dapat posisi Langsung bisa dapat jabatan sebagai wakil ketua umum partai Golkar Masuk langsung jadi wakil ketum gitu Masa iya Pak Jokowi masuk cuma sebagai kader biasa sih Jadi ketika ada elit partai Golkar bilang bahwa Pak Jokowi Boleh masuk dan kemudian menjadi kader berproses dari bawah dan sebagainya Itu bagi saya adalah penghinaan gitu Karena kalau dibandingkan dengan Ritwan Kamil Itu sambutannya kan luar biasa bagus gitu Kenapa kepada Pak Jokowi harus dari bawah Dan pernyataan-pernyataan selanjutnya dari elit partai Golkar Karena selama ini kan muncul apa namanya alasan-alasan atau analisa bagaimana partai Golkar itu bisa mendapatkan kursi lebih banyak Ada peningkatan suara di Pilek 2024 itu karena menurut beberapa pengamat itu karena ada efek Jokowi katanya gitu ya Tapi dari pernyataan elit-elit Golkar ini nampak mereka ingin membantah Meskipun pernyataan-pernyataannya itu tidak secara langsung Seperti misalkan Erwin Aksa Erwin Aksa bilang bahwa ya suara partai Golkar itu naik itu gara-gara calegnya katanya Karena caleg-calegnya bagus, banyak, berkualitas Sehingga suara dari partai Golkar emang mayoritasnya adalah dari caleg Bukan dari suara partai Jadi kalau suara partai Golkar secara keseluruhan ini naik Itu gara-gara caleg gitu Karena suara caleg sekali lagi lebih besar dibandingkan suara partai Bahwa kemudian Pak Jokowi pernah menjadi bintang iklan dengan partai Golkar Itu karena kesepakatan bersama Tidak ada permintaan salah satunya Ini kayaknya jadi kayak gak mau mengakui peran Jokowi gitu ya Bahwa setelah pemilu, setelah dapat kursi Kayak Pak Jokowi, ya dulu Pak Jokowi sama-sama gitu Bukan karena partai Golkar meminta Jokowi untuk masuk sebagai bintang iklan Enggak, tapi karena ada kesepakatan bersama Apakah kemudian dari iklan itu ada efeknya? Tergantung katanya, masih tergantung penelitian Jadi Erwin Aksa nampak tidak mau atau tidak mau mengakui efek Jokowi atau Jokowi efek Atau membantah adanya Jokowi efek Dan kemudian selain itu ketika DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia berkumpul di Bali Itu Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua mempartai juga berterima kasih kepada kader-kader dan para pengurus daerah dan pusat Dan tidak ada terima kasih kepada Pak Jokowi Jadi Jadi ketika DPD Golkar berkumpul di Bali Erlangga mengapresiasi pengurus partai pusat, pengurus partai daerah dan caleg-caleg yang berkualitas Sehingga dengan kombinasi kerjasama ketiganya Ini kemudian membuat suara partai begitu luar biasa Atau naik cukup nisikunikan di Pilek 2024 ini Jadi apa yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto ini seperti adalah orang yang berbeda dengan yang kita lihat beberapa bulan sebelumnya Wajah Erlangga beberapa bulan sebelumnya ketika Indonesia lagi musim bansos Kalau sekarang kan musim takjil sama musim banjir gitu ya Beberapa bulan sebelum ini musim bansos gitu ya Itu Erlangga kan mengajak kepada masyarakat, kepada rakyat untuk berterima kasih kepada Pak Jokowi gitu ya Ini bansos ini dari Pak Jokowi jadi harus berterima kasih kepada Pak Jokowi Sampai diajak tuh, diajari gitu caranya berterima kasih seperti apa Lengkap dengan kalimat dan ucapannya gitu ya Tapi sekarang gitu ya akhir-akhir ini Bahkan Erlangga Hartarto sendiri nampak tidak bisa untuk berterima kasih kepada Pak Jokowi Apa karena sudah dapat kursi? Apa karena sudah tidak ada untungnya bagi Golkar untuk kemudian berterima kasih kepada Jokowi? Saya nggak ngerti gitu Tapi seharusnya kalau dia konsisten dia bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi Karena bagaimanapun menurut beberapa pengamat ada efek Jokowi dengan perkenaikan suara Partai Golkar Tapi sekali lagi begitulah politik gitu ya Setelah dinikmati, setelah mendapatkan apa yang dia dapatkan Lalu kemudian seperti tidak pernah kenal Itu sama seperti mantan kalian yang ya sudah ngapa-ngapain Sudah bertahun-tahun bersama gitu ya Atau beberapa bulan bersama sudah banyak hal yang dilalui Tapi kemudian setelah bertemu lagi Seperti tidak pernah kenal satu sama lainnya ini Golkar dengan Jokowi gitu Dan di tengah-tengah isu Pak Jokowi akan jadi ketum partai atau diusulkan jadi ketum Golkar Atau Gibran jadi ketum Golkar Tiba-tiba muncul pernyataan dari DPD seluruh Indonesia Yang mendukung Air Langga Hartarto sebagai ketua umum partai lagi Jadi ini seperti sebuah perlawanan dari Air Langga untuk Pak Jokowi Ya meskipun ini mungkin tidak dipahami oleh banyak orang gitu ya Tidak dipahami oleh masyarakat awam ya Karena kita tidak melihat ini sebagai sebuah cerita-cerita politik yang penting Tapi menarik bagi saya karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk partai Golkar itu kan Ya harus kita aku kayaknya ada dampaknya Minimal bahan sosnya itu lewat Air Langga dan Zulkifli Hasan gitu Tapi setelah selesai kenapa kemudian nampak tidak ada ucapan terima kasih sama sekali kepada Pak Jokowi Tapi ya begitulah politik gitu ya Pengkhianatan atau nirmoral dan etik itu memang tidak ada gitu ya Di politik itu ya seperti biasa saja Pengkhianatan dan sebagainya itu seperti main-main gitu Seperti adu strategi Makanya kemudian ya gak heran ada yang pindah koalisi Ada yang kemudian pindah partai dan sebagainya Itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat biasa Dan cerita kali ini nampaknya Jokowi juga Sudah menghadapi tembok besar Pak Tegolkar dengan segala elitnya Termasuk Air Langga yang hari ini masih menjadi menterinya Yang nampak tidak bisa lagi untuk menghargai Pak Jokowi seperti sebelum-sebelumnya Jadi wajar kalau kemudian Tapi di sisi lain saya melihat bahwa Paham kenapa para elit partai Golkar Nampak tidak bisa menerima Pak Jokowi Ya meskipun ada yang mau mengendos Ada yang mau dukung gitu ya sebagai ketum Tapi ada lebih banyak lagi yang tidak setuju Pak Jokowi sebagai ketum Golkar Karena kalau Pak Jokowi masuk kepada partai Golkar Kalau berkaca kepada track record ketika Pak Jokowi dan keluarga berada di PDI Perjuangan Nampaknya Golkar akan dimanfaatkan habis-habisan untuk kepentingan keluarga Jokowi Karena ketika Pak Jokowi masih ada di PDI Perjuangan saja Itu wali kota Solo dapat, wali kota Medan dapat Dan ya sekarang bahkan Gibran mau dimajukan sebagai copres waktu itu gitu ya Jadi ada banyak ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi Sehingga kalau Jokowi masuk kemudian menjadi ketum partai Golkar Maka partai ini selamanya tidak akan bisa keluar dari cengkraman nampaknya Ya akan sama seperti posisinya sama seperti Surya Paloh di Nasdem gitu ya Yang sulit tergantikan Kalaupun ada pengganti mungkin anaknya Atau sama seperti Demokrat dengan SBY-nya gitu ya Kalaupun SBY sudah nggak jadi ketum ya AHY Kalau AHY selesai ya mungkin Ibas dan sebagainya gitu Jadi kalau Pak Jokowi masuk kepada ketum Golkar Maka tertutuplah semua peluang bagi orang-orang non-keluarga Jokowi gitu Jadi wajar kalau kemudian para elitnya itu nampak khawatir atau tidak mau Pak Jokowi masuk Karena berpotensi untuk kemudian dikuasai dan tertutup peluang bagi orang-orang non-keluarga Untuk jadi ketum partai Tapi bicara soal Jokowi efek ini memang nggak ada habisnya gitu Karena ini menjadi perdebatan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang Yang mustahil nampaknya untuk dijawab gitu Bagaimana cerita Pak Jokowi mendapatkan dukungan 80% suara katanya Di apa namanya didukung oleh warga atau kepuasan masyarakat 80% Atau ada efek Jokowi yang luar biasa kepada pasangan Prabowo Gibran yang mencapai 58% katanya Tapi faktanya PSI sebagai partai Jokowi gitu ya Satu-satunya partai yang boleh mengklaim sebagai partai Jokowi itu hanya mendapatkan 2,8% Dan sekarang ketika Golkar perolehan suaranya naik cukup signifikan di Pilek 2024 Bahkan mereka pun tidak mau mengakui efek Jokowi Jadi Jokowi efek ini nampaknya kalau ingin dibuktikan Ada tidaknya itu mungkin Pak Jokowi harus langsung memimpin sebagai ketum partai Atau bikin partai baru yang kemudian disebut sebagai partainya Jokowi Atau kalau tidak mau bikin baru ya langsung menjadi ketum partai PSI misalkan gitu ya Untuk membuktikan ada tidaknya Jokowi efek ini Karena sejauh ini, ini masih menjadi perdebatan Saya melihat bahwa di politik ini untuk memimpin sebuah partai memang tidak mudah gitu ya Apalagi kemudian kalau tidak punya kekuasaan apa-apa Sehingga ya pesan kepada partai Golkar Semoga tetap menjadi partai yang bisa menerima semua kalangan Dan berpeluang untuk bisa menjadi ketum partai siapapun gitu ya Tapi kalau nanti pada akhirnya mereka harus menerima Jokowi sebagai ketum Ya mungkin ini akan menjadi satu catatan sejarah baru bagi politik di Indonesia Karena semuanya akan dikuasai oleh masing-masing orang yang akan sulit tergantikan Ya mungkin hanya tersisa PAN dengan P3 mungkin Yang masih punya peluang bisa diganti oleh siapa saja sebagai ketum partai Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-Kura Terima kasih sudah menonton